Seperti Ustadz Adi Hidayat kan digadang-gadang sebagai toko Muhammadiyah, tapi ternyata beliau ada beberapa poin yang justru memperselisihi. Oh iya, itu misalnya Ustadz Adi Hidayat tiba-tiba menjadi wakil ketua Majelis Tablai Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah itu gimana itu? Bagi saya itu bermasalah gitu. Karena prosesnya harus jadi warga dulu. Jadi warga dulu? Iya, jadi warga dulu. Paling tidak satu tahun. Artinya Ustadz Adi Hidayat belum jadi warga? Belum. Belum pernah saya melihat kegiatan Adi Hidayat itu. Belum. Nah itu ya. Jadi disitu permasalahannya. Kita memasalahkan disitu ya. Gak ada kebijakan-kebijakan. Karena kalau saya yang melakukan kesalahan, pasti itu dimarahi oleh pimpinan pusat. Tapi seharusnya pimpinan pusat juga akan harus bijak. Siapa saja yang salah, dimarahi. Dimarahi, betul. Ditegur. Jadi ada sesuatu yang perlu dikoreksi lagi ya. Ternyata Ustadz Adi Hidayat belum menjadi warga Muhammadiyah secara utuh lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala ahlihi wa sahbihi wa minwalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd berkaitan dengan video yang baru saja kita simak atau yang baru saja kita perhatikan bahwasannya ada dua orang wahabi ini yang menyatakan bahwa guru kita Ustadz Adi Hidayat ini bukan termasuk bagian Muhammadiyah atau kepengurusannya tidak sah dikarenakan yang bersangkutan yaitu Ustadz Adi Hidayat bukan ataupun belum menjadi warga Muhammadiyah langsung saja pada poinnya untuk menjawab daripada masalah ini aturan main organisasi sudah ditetapkan melalui anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga dan juga peraturan-peraturan lainnya yang saling berkaitan seperti peraturan di dalam muktamar-muktamar Muhammadiyah ataupun peraturan pimpinan cabang pimpinan pusat tersendiri bahkan divisi-divisi yang bersangkutan juga memiliki peraturan namun kesemuanya itu akan mengacu kepada anggaran dasar sebab kenapa dari namanya saja sudah dasar sebagaimana bila mana kita berbicara tentang negara kesatuan Republik Indonesia maka yang menjadi dasar aturan hukum itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 setiap peraturan boleh dibuat asalkan tidak boleh keluar daripada pendoman Undang-Undang Dasar 1945 tentang tujuan dibentuknya negara kemudian tentang hal-hal yang menyangkut kemaslahatan negara begitu pula dengan organisasi organisasi memiliki aturan mainnya sendiri itu bila mana kita mempelajari secara utuh apa yang terdapat di dalam anggaran dasar sebagaimana dijelaskan persyaratan untuk orang-orang menjadi pengurus Muhammadiyah ataupun berperan aktif di dalam Muhammadiyah ini yang bisa dikatakan sebagai anggota struktural Muhammadiyah telah diatur sedemikian rupa di dalam anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga Muhammadiyah sebagaimana di dalam anggaran rumah tangga Muhammadiyah dalam pasal 1 tentang tempat kedudukan pasal 1 ayat 1 menjelaskan Muhammadiyah berkedudukan di tempat didirikannya yaitu Yogyakarta yang kedua pimpinan pusat sebagai pimpinan tertinggi memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan dan menyelenggarakan aktivitasnya di dua kantor yaitu Yogyakarta dan Jakarta kemudian langsung pada keanggotaan di dalam pasal 4 dijelaskan ayat 1 anggota biasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut nah ini persyaratan untuk menjadi anggota biasa poin A warga negara Indonesia beragama Islam poin B laki-laki atau perempuan berumur 17 tahun atau sudah menikah poin C menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah poin D bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah poin E mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal kemudian ayat 2 nya anggota luar biasa nah anggota luar biasa adalah seseorang bukan warga negara Indonesia beragama Islam setuju dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah serta bersedia mendukung amal usahanya dan ayat ketiganya anggota kehormatan anggota kehormatan ialah seseorang yang beragama Islam berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena nah jadi anggota kehormatan ialah seseorang yang beragama Islam berjasa terhadap Muhammadiyah atau karena kewibawan dan keahliannya yang diperlukan atau bersedia membantu Muhammadiyah kemudian poin keempat tata cara menjadi anggota diatur sebagai berikut poin A anggota biasa yang pertama mengajukan permintaan secara tertulis kepada pimpinan pusat dengan mengisi formulir disertai kelengkapan syarat-syaratnya melalui pimpinan ranting atau pimpinan amal usaha di tempat yang belum ada ranting kemudian diteruskan kepada pimpinan cabang yang kedua pimpinan cabang meneruskan permintaan tersebut kepada pimpinan pusat dengan disertai pertimbangan dan yang ketiga pimpinan cabang dapat memberi tanda anggota sementara kepada calon anggota sebelum yang bersangkutan menerima kartu tanda anggota dari pimpinan pusat Muhammadiyah bentuk tanda anggota sementara ditetapkan oleh pimpinan pusat pimpinan pusat memberi kartu tanda anggota Muhammadiyah kepada calon anggota biasa yang telah disetujui melalui pimpinan cabang yang bersangkutan anggota luar biasa dan anggota kehormatan tata cara menjadi anggota luar biasa dan anggota kehormatan diatur oleh pimpinan pusat kemudian ayat limanya pimpinan pusat dapat melimpahkan wewenang penerimaan permintaan menjadi anggota biasa dan memberikan kartu tanda anggota Muhammadiyah kepada pimpinan wilayah pelimpahan wewenang tersebut dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan keputusan pimpinan pusat nah itu tadi persyaratan-persyaratan ataupun proses prosedur untuk menjadi anggota ataupun pengurus di Muhammadiyah artinya siapapun yang telah menjadi pengurus ataupun anggota di Muhammadiyah maka otomatis dia telah menjadi warga Muhammadiyah dan setiap anggota ataupun pengurus akan diberikan surat ataupun kartu tanda anggota Muhammadiyah nah jadi untuk membuktikan yang bersangkutan legalitasnya itu betul anggota ataupun pengurus Muhammadiyah ya dari kartu tanda anggota Muhammadiyah tersebut gitu jadi apa yang dijelaskan oleh dua makhluk wahabi ini ya menurut saya adalah hal yang mengada-ngada atau yang sifatnya tendensius kepada Ustadz Adi Hidayat agar umat ataupun masyarakat ini percaya dengan doktrin-doktrin ataupun fitnahan-fitnahan yang bersangkutan kepada Ustadz Adi Hidayat pada intinya kalau kita lihat bagaimana dengan website Muhammadiyah ya website resminya itu banyak kajian-kajian yang memang jika diketik dengan keyword Ustadz Adi Hidayat akan keluar kajian-kajian beliau di Muhammadiyah tapi saya berusaha untuk mengetik daripada nama Zulkarnain El Maduri itu yang keluar hanya satu saja di Youtube tuh yang dulunya pernah dia diwawancara oleh TVMU itu saja paling tapi kalau untuk sekarang saya belum melihat lagi keaktifan beliau sebagai anggota yang dimaksud adalah Zulkarnain El Maduri sebagai anggota saya belum melihat lagi sepak terjangnya baik yang ada di Youtube maupun yang ada di website artikel Muhammadiyah gitu ya kita boleh katakan bahwa semua pengurus punya masa jabatan tertentu artinya Ustadz Adi Hidayat kita masih melihat peran aktif dia sampai dengan sekarang di Muhammadiyah tapi kalau Zulkarnain El Maduri hanya saat waktu dia diwawancara di TVMU aja kan itu juga wajahnya kelihatan yang dulu lebih muda sekarang sudah tua sekali apakah memang SK kalau masalah SK kan namanya SK itu kan ada yang asli ada yang palsu bukan berarti saya mengatakan SK beliau itu palsu karena kan dalam podcast tersebut ya beliau tidak membawa kartu tanda anggota Muhammadiyahnya ya di dalam podcast Harry Press dan juga tidak memberitahu kepada apa kepada host yang disini sebagai hostnya adalah Harry Press tentang SK nya dia harusnya kan untuk menunjukkan itu dia sebagai anggota struktural dua itu harus ada SK dan juga kartu tanda anggota ya itu saja dari saya mudah-mudahan umat menjadi tercerahkan tanpa adanya fanatik bisa melihat dari semua masalah ini secara mata objektif yang mana mudah-mudahan kita sekali lagi jangan sampai terprovokasi dengan agenda-agenda terselubung mereka ataupun jangan mudah terprovokasi dengan tujuan-tujuan mereka itu saja dari saya doa yang terbaik untuk kita semua mudah-mudahan kita semua senantiasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah SWT Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh